Intro Hey sahabat layara, it's me Naya Jadi di video kali ini aku lagi ada di sekolah aku Karena hari ini aku ada agenda Arco di sekolah aku Aku tuh kayak ngisi peran di Arco aku Bentar lagi sih Arco nya mulai Tadi tuh kayak ada yang exhibition-exhibition gitu Tapi ada kelas Dan kelas 6 tuh tampilnya tuh kayak Jam 9 atau gak jam 8 gitu Tapi pokoknya enjoy this show Intro Hai sahabat layara Nah sekarang Mame lagi ada di sekolahnya Naya Di SD Plus Islamic Village Kebetulan hari ini itu sekolah Naya Mengadakan acara Dimana acara kali ini ada art show dan mini exhibition Disini kali ini temanya adalah Human and Earth Nah jadi Mame datang disini Sebagai parent seorang tua yang diundang oleh pihak sekolah Jadi semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 Nanti akan menampilkan karya mereka Ada art show ada art show ada juga mini exhibition yang mana siswa-siswa tersebut membuat suatu karya yang kemudian dipresentasikan di depan Lalu ada semacam mini exhibition tadi pameran-pameran yang dipajang hasil karya siswa tersebut itu dipajang di but-but tersebut Dan kita sebagai orang tua Mame khususnya itu sangat men-support kegiatan ini Jadi Naya itu dari TK guys setiap ada perform ada kegiatan-kegiatan di sekolahnya itu sangat mengharapkan sekali orang tua itu mendampingi atau melihat performnya saat itu Karena ayahnya masih di luar kota jadi Mame aja yang hadir Kalau menurut Mame ya peran orang tua untuk mendampingi anaknya atau men-support anaknya di berbagai bidang di berbagai kegiatan itu sangat penting dan sangat diperlukan banget Selain bikin anak tersebut menjadi percaya diri dia juga merasa oh kegiatan saya gitu kan perform saya pada hari ini itu bikin mama papanya bangga Bikin orang tuanya bangga seperti itu Nah jadi kegiatan ini sangat positif sekali menurut Mame karena ini temanya juga kan tentang human dan earth Dimana bumi dan manusia itu sangat berkaitan Kita manusia itu tinggalnya di bumi Jadi seperti kita manusia itu gak boleh sembarangan membuang sampah Kemudian kita harus meminimalisir pemakaian bahan-bahan yang dari plastik Jadi kantong kresek itu seperti yang kita di mall-mall gitu kan Kita sudah dibatasi untuk penggunaan kantong kreseknya itu tadi Jadi kita juga yang di bumi ya memang benar-benar harus menjaga kelestarian bumi ini Dengan menanam pohon yang hijau-hijau Jadi kita semua yang hidup di muka bumi ini harus menjaga kelestarian bumi ini Karena kalau kita baik terhadap bumi memelihara dengan baik keadaan yang ada di bumi ini Insya Allah bumi pun akan memberikan sesuatu atau energi yang positif buat kita semua Penasaran kan di dalam nanti acaranya kayak apa Yuk ikutin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kelompok berapa? 2 Kelas berapa? Kelas 5 Kelas 5 Ini temanya apa nih? Kalian kan jangan follow Polusi udara Jadi gimana caranya sepaya polusi udara itu bisa berkurang? Itu gimana nak? Jangan makan hutan Lebih baik jalan kaki atau tidak naik sepeda Dan pada naik kendaraan Oh naik kendaraan kan asapnya kemana-mana Ini intensif Kalau misalkan Alpaman jarangnya dekat Kita jalan kaki atau naik sepeda Dan naik kongga atau sepeda motor Biar mengurangi Mengurangi kendaraan Jalan kaki atau naik sepeda ya Jogging ya Jadi anak-anak juga bisa jogging ya Wah hebat Ini siapa yang bikin nih? Kita semua satu pokok Oh ini kita semua Aduh Satu pokok tadi lah Wah hebat Good job Ketuanya mana ini? Ketua 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 Ini buat tante Oh iya makasih Nah Jadi ini salah satu Good anak-anak Atau teman-temannya Naya Ini dari siswa klas 5 SD Jadi mereka mengangkat Tema tentang polusi udara Jadi bagaimana kita Mengurangi polusi udara tadi Karena akan mencemarkan lingkungan ya Naya Jadi kata teman-temannya Naya ini Lebih baik naik sepeda Atau berjalan kaki Karena itu bisa sehat Dan juga Mengurangi polusi Good job Thank you nak Dapet win juga nih Nah tadi kita sudah kebut Di mana temanya Atau Mereka mengangkat tentang Bagaimana mengurangi polusi udara Sekarang kita kebut yang Sebelahnya lagi Yuk Assalamualaikum Walidia Ini kompong berapa nak? Kompong satu Kompong satu Tema yang diangkat atau Ini tentang apa nih? Ini kita membuat Tolor bebek Diganti menjadi Tolor chicken Dari ayam Karena kan Tolor bebek itu kan Kolesterolnya tinggi banget Asamnya juga tinggi banget Jadi untuk Penderita kolesterol itu Sangat-sangat berbahaya Jadi kita membuat chicken eyes Gak bisa membuat salatnya Jadi mereka disini Lebih ke Manusianya Karena Mereka Ini mengangkat Tema Merubah telur Bebek Ke telur ayam Karena telur bebek Yang seperti diceritakan Teman Naya tadi Katanya mengandung kolesterol Yang tidak Sangat tinggi Sangat Sangat Banyak banget Jadi itu akan mengganggu Kesehatan kita Nah jadi Kita tanya-tanya yuk Nah jadi Gimana sih nak Caranya merubah telur Jadi pertama Kita Chicken eggnya Kita shorting dulu Yang busuk Yang bau Yang gimana-gimana Kita shorting dulu Tapi Nanti abis itu Kita masukin Ke sand Kita ramin dari agak bosok Terus Dengan water Kalau kibika Ngeducting Sampai Terus Abis itu Kita ramping Eggnya Sampai jadi duck gitu Terus abis itu Kita masukin ke container Sampai 7 days Terus abis itu Kita buka Abis itu kita Masak Nah Terus udah jadi Mau nyobain Oh ini udah jadi? Ini dijual atau bagaimana? Gratis Tidak Tidak dipungut biaya Oh Jadi ini dia nih Hasil karya anak-anak Iya Jadi dia telur bebek Tapi dirubah menjadi telur ayam Supaya rendah Kalori Dan lemaknya Ya Iya Dadah Bye-bye Bagaimana sih Cara kita untuk menyelamatkan bumi Nah ini Dari Mama Naya ini Bagus Bagus Ini banyak lagi yang lain-lainnya Tidak 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 Apa Udah bersalah Kenapa kalian membawa anak-anak ini? Apa mereka yang membuat kebisikan kemarin? Kami melihat mereka menyakiti anak rusak di hutan, Datuk Anak rusak itu dibuat kekaputan oleh mereka Tidak, Bapak Kami jujur, kami baru datang tadi pagi Benar Kami datang ke sini untuk belajar Tidak mungkin anak rusak itu terlihat Jika kalian tidak menyakitinya Cukup Apa kalian punya bukti bahwa kalian datang dengan damai? Bentar ya Pak Kami punya bukti Saya ambil di tes dulu ya Lihat Kami bawa bibit untuk kami tanam Iya benar Kami ke sini untuk belajar ekosistem Dan melakukan kebisikan hutan Karena pohon di sini sudah banyak ditebang Apa maksud kalian hutan kami banyak ditebang? Kalian merudukan ini merusak hutan kami sendiri Tidak Maksud kami Kami kemari karena kami melihat pohon-pohon di sini berkurang Jadi kami mau menanamnya kembali So guys, jadi tadi acara-acara udah selesai dan super duper seru banget Jadi guys, acara itu kayak semacam peta seni gitu ya guys So ya, segini dulu vlog hari ini Jangan lupa tak like, comment, dan juga subscribe Bye Salam sayang dari Kunaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax